Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan bikin minuman kekinian Namanya Red Lava Yaps, atau mungkin bisa disebut juga dengan Red Velvet Cuman saya modifikasi sedikit Dan minuman ini bisa banget ya Bisa banget dipakai buat jualan Karena hanya dengan 3 bahan 3 bahan aja cukup Bahkan saya akan memberikan cara menghitung harga jualnya Hingga HPP-nya Jadi biar bisa langsung praktek dan jualan Mau tau kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana Kita intro dulu Oke, sebelum mulai video ini kita kenalan dulu ya Perkenalkan, nama saya Didit Helditya Saya seorang pelaku usaha kuliner Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner Baik dari usahanya ataupun bisnisnya Produk atau makanan dan minumannya Kurang lebih kayak kadang-kadang saya juga suka mereview Sehingga saya akan membagikan beberapa resep minuman Pokoknya semua tentang kuliner ada di channel ini Buat temen-temen yang belum subscribe channel ini Boleh banget di subscribe Karena itu akan membantu saya banget Atau memotivasi saya banget Untuk buat video-video berikutnya Oke, mari kita mulai videonya Baiklah, di video kali ini saya dubbing Karena kemarin pas pengambilan gambar Nggak kecolok kayaknya audionya Oke, bahan-bahan yang kita gunakan Pertama adalah powder Ini powdernya itu sudah pakai gula sebetulnya Jadi cukup manis Jadi tidak pakai kental manis aja juga Sebetulnya udah bisa-bisa aja gitu Nah, belinya di mana? Ini ada di marketplace Nanti saya cantumkan di kolom komentar Sorry, maksudnya di kolom deskripsi Link pembeliannya Jadi temen-temen cukup tinggal klik aja Nanti bisa beli Oke Lalu bahan yang kedua kita persiapkan adalah Ini nih Kental manis Ini kental manis Bebas mau pakai merek apa aja Sesuai selera Yang ketiga adalah bahannya susu cair Susu cair ini saya pakai UHT Bukan fresh milk Karena satu, harganya lebih murah Dan yang kedua, dia menurut saya sih Kalau pakai UHT itu lebih creamy dibanding pakai fresh milk Oke, kita siap-siap untuk masuk proses pengadukannya Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya ya Nah, pertama kita pakai gelas ukur Sebenarnya bukan gelas ukur juga Yang penting buat ngaduknya aja Di sini saya adanya gelas ukur Kita buat mencampurkan Kenapa tidak langsung digelas? Karena nanti ini buat prosesi lavanya Jadi nanti kita tuang di atas Pertama, masukkan kental manisnya Kedalam gelas aduknya ini Oke, kita masukkan semuanya Pastikan jangan sampai ada yang tersisa Lalu yang keduanya Kita masukkan Powder Kenapa tidak powder dulu? Karena biasanya kalau powder dulu yang di bawah itu suka ngendap Jadi agak susah ngaduknya Jadi lebih baik saya kental manis dulu yang di bawah Baru powder yang di atas Nah, buat melarutkannya Kita cukup pakai air panas sedikit aja Kurang lebih 20-30 gram Sesuai dengan tingkat kekentalan yang kita pengen buat si efek lavanya ini Gitu, ini saya pakai 20 gram dulu Kita aduk campur rata Ini kalau teman-teman lihat di kamera ya Diaduk Dan saya nggak tahu ini di kamera kelihatan atau nggak Dia gulanya juga sudah kelihatan Yang tadi saya bilang di awal Powder-nya ini memang sudah ada gulanya Jadi dipastikan diaduknya benar-benar sampai larut Jadi jangan sampai masih ada gulanya Tuh warnanya sudah berubah ya Bagus banget Nah, ini kenapa namanya red lava Saya menganggapnya ini kayak lava gitu Nah, ini yang saya maksud tingkat kekentalan yang diinginkan Jadi pengen sekental apa gitu Cuman juga saran saya jangan terlalu kental-kental banget Karena nanti biasanya gulanya tidak terlalu larut Gitu, jadi kalau misalnya masih kekentalan Bisa ditambahkan air lagi sedikit Oke, tuh lihat Nah, ini lavanya Nah, kembali lagi ya teman-teman Ini selera dari tingkat kekentalannya Oke, kita siap-siap untuk tuang ke gelasnya Oke, sekarang kita masuk ke tahap penuangan Nah, ini yang part paling keren Nah, dilihat dulu ya Ini kekentalannya sesuai yang kita inginkan Kalau misalnya teman-teman lihat Kita disini pakai gelasnya yang 12 oz Isi penuh Satu gelas full ini dengan es batu Pakai es batu yang serut lebih bagus lagi ya Karena dia gampang larut Masukkan susu cairnya Bisa pelan-pelan Mau langsung juga tidak apa-apa Ini memang tidak ada teknik Bebas-bebas saja Nah, kalau teman-teman lihat di video Dia tidak terlalu sampai full banget kan ya Ini cukup dipencet-pencet dikit Atau kayak digoyang-goyang dikit Nanti dia menyesuaikan Nanti si susunya itu akan larut dengan es batu Memang itu yang kita cari Jadi namanya Bikin meleleh si es batunya itu Nah, ini kita pakai gelas 12 oz Nah, kalau misalnya teman-teman pakai gelas 14 oz atau 16 oz Bahan-bahannya bisa menyesuaikan ya Gitu, jadi menyesuaikan dengan ukuran gelas yang diinginkan Misalnya pakai gelas 16 oz Mungkin susunya bisa 120 sampai 150 Kalau pakai gelas yang 22 Bisa lebih banyak lagi Oke, kita masuk momen yang paling dinanti-nanti Red lava-nya kita tuang Nah, ini tuh tuangnya pelan-pelan ya teman-teman Bisa tuangnya di es batunya Lihat tuh, lava kan Nah, ini kenapa saya namanya red lava Dia kayak lava gitu Bahkan di saat pengambilan video ini aja Anak saya udah nungguin ngeliatin Wah, itu kayaknya enak banget tuh Kayak kan Nah, kita lihat tuh Kita tuang pelan-pelan Dia lavanya jadi kayak Berbentuk merah Bagus gitu Makanya namanya red lava Cakep banget kan Lihat warnanya Pastikan semua yang tersisa Di dalam gelas aduknya Dituang semuanya ya Gitu, jadi baru-baru kelihatan full Nah, ini dia Makanya 3 bahan aja Udah bisa buat jualan Auto cuan banget Gitu kan Jadi gampang banget Simple banget buat jualan Cukup dengan 3 bahan Lihat, cakep banget kan warnanya gitu Jadi kebayang kalau misalnya Kita pakai flavor-flavor yang lain Rasa-rasa yang lain Oke, sama-sama kita masuk ke video Cara penghitungan HPP-nya Baiklah, tadi sama-sama kita udah nyaksiin Cara pembuatannya Sekarang adalah part yang paling pentingnya juga ya Gimana cara menghitung harga jualnya Atau harga dasarnya Kita sama-sama lihat di layar ya Di sebelah kanan saya nih Di sini Nah, kalau teman-teman lihat Harga powder-nya itu 1 kg sama dengan 55 ribu Jadi kalau kita bagi Per gramnya itu 55 rupiah Kental manis Itu ukurannya saya pakai yang kaleng 370 gram Itu harganya 9 ribu Itu saya pakai merek Carnation Nah, teman-teman mau pakai merek apa Menyesuaikan aja Sesuai selera Jadi ini contoh aja Misalkan harga 1 kalengnya 9 ribu perak Berarti 9 ribu dibagi 370 Sama dengan 25 rupiah per gram UHT atau susu cairnya 1 liter harganya 15 ribu Jadi per gramnya harganya 15 rupiah Oke, sampai sini paham dulu ya Jadi ini harga-harga dasarnya per gramnya Dari sesuai yang kita punya Sorry, maksudnya yang kita beli Nah, kalau misalnya tadi kita pakai powder-nya sebanyak 25 gram Kental manisnya 20 gram UHT-nya 80 gram Dan satu pakai gelas plastik ya Plastik cup Berarti kita breakdown nih Powder 25 gram Dikali 55 rupiah Jadi yang dilihat di atas itu ya Di paling atas itu jadi sama dengan 1375 Kita pakai untuk satu gelas itu Lalu Pakai kental manisnya 20 gram Berarti dikali 25 rupiah Sama dengan 500 perak Terus UHT-nya kita pakai 80 gram Dikali 15 rupiah Sama dengan 1200 Nah, gelasnya Kita tuh bikin gelas Dicetak tuh harganya 600-650 rupiah Tergantung dari teman-teman percetakannya Nah, disini saya taruh aja 600 rupiah Jadi totalnya semua Untuk bikin satu minuman itu Total HPP-nya atau harga pokoknya Adalah 3675 rupiah Oke, sampai saat itu paham ya Berarti Tiap kita bikin produk tadi Red lava tadi Itu harga dasarnya adalah 3675 rupiah Oke, itu HPP-nya Biasa orang nyebutnya Atau ada yang bilang juga COGS Atau banyak lah istilahnya Nah, kita lihat ke bawahnya Jadi, dengan harga pokok 3675 rupiah Saya biasanya Untuk harga jual itu Paling gampangnya adalah Dikali 2 sampai dikali 3 Tapi kalau minuman Biasanya saya kali 3 Nah, ini boleh kali 2 kali 3 Itu menyesuaikan lagi Sama teman-teman Anggaplah disini kita kali 3 Jadi harga jualnya 3675 rupiah Dikali 3 Dikali 3 sampai dengan 11.025 rupiah Kita buletin lah ya 11.000 rupiah Jadi teman-teman kalau misalnya Untuk jual langsung aja tuh 11.000 rupiah itu udah Udah untung lah Gitu, udah kali 3 Yang mau jual 15.000 rupiah Lebih bagus lagi Bahkan ya kalau misalnya Mau jual 10.000 rupiah Ya boleh-boleh aja gitu Cuman ya profitnya Jadi lebih tipis Paham dulu ya Sampai situ Nah, kalau mau jual online Itu biasanya Kita dikali 1,25 Jadi 11.000 Dikali 1,25 Sama dengan 13.750 Kenapa saya kali 1,25 Karena kita harus memberikan komisi Kepada aplikasi online tersebut Sebesar 20% Ada yang 20%, ada yang 25% Ada yang 20% plus ribu Tergantung dari aplikasinya Gitu Nah Jadi kalau misalnya kita jualan online 13.750 Jadi ya masih untung Kalau dikurang 20% ya masih masuk sih Hitungannya kurang lebih seperti itu Gimana? Sudah paham? Kalau misalnya Ada yang belum paham Mungkin bisa cantumkan di kolom komentar Ya nanti kita bisa diskusi disitu Atau kalau nggak bisa DM saya di Instagram Silahkan kalau mau tanya-tanya Selama saya bisa jawab Pasti saya akan jawab Oke Semoga hasil hitung-hitungan ini Cukup jelas ya teman-teman Bisa ngerti semuanya Oke Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan kalau teman-teman suka sama video ini Boleh bantu like Share dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Biar teman-teman Nggak ketinggalan Sama video-video saya berikutnya Saya Didit Mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!